Intro Suami tampan Zazkia Gotik pamer video akad nikah, putri cantik tak diundang Sirajudin Mahmud mengunggah postingan selamat ulang tahun pada Zazkia yang kini berusia 30 tahun Tak cuma itu, Sirajudin juga memamerkan video akad nikah dengan Zazkia yang syarat nuansa haru Pengusaha Sirajudin Mahmud Sabang resmi menikahi pedang dud Zazkia Gotik pada 22 April lalu Pernikahan digelar secara agama dan tertutup lantaran virus corona melanda Zazkia tampil cantik dan serasi ditemani Sirajudin Keduanya sempat kompak pose mengenakan busana pengantin Sunda rancangan Ivan Gunawan Dan memakai masker Zazkia mengaku sangat bahagia dengan pernikahannya Ia menganggapnya sebagai kado terindah jelang ulang tahunnya 27 April Kini Zazkia genap berusia 30 tahun pada 27 April Ini merupakan momen ulang tahun pertama Zazkia yang ia rayakan bersama Sirajudin sebagai suami sahnya Di momen spesial itu, suami Zazkia menuliskan pesan spesial Sirajudin mengucapkan selamat ulang tahun dan mengaku bahagia karena Zazkia menjadi sosok istri tercinta Ia tampak memuja Zazkia bag seorang ratu Barakallah fi umrik kekasih halalku, istriku tercinta Semoga Allah memberkahi umurmu dan memberikan kebahagiaan untuk kita selamanya Amin ya robbal alamin Selamat ulang tahun sayang Tulis Sirajudin Mahmud Sirajudin juga mengunggah video akad nikah yang sakral dan romantis Dalam video, ayah dari Zazkia tampak menahan haru saat menikahkan putrinya dengan Sirajudin Di sisi lain, Sirajudin tampak mantap mengucapkan kalimat ijab kabul dalam satu helaan nafas Sejumlah netter langsung akad bicara soal video penuh haru itu Sementara itu, putri tercinta Sirajudin Akilah Ramadhani tak terlihat di video tersebut Namun tak diketahui apakah Akilah memang tak diundang Atau sekedar tak masuk dalam rekaman video tersebut Selama ini, Zazkia juga belum pernah memamerkan keakraban dengan Akilah Mengingat putri Sirajudin itu lebih sering tinggal dengan ibu kandungnya, Imel Putri Cahyati Meski begitu, Zazkia tampak memberikan tanda suka saat Imel pamer momen kebersamaan dengan Akilah Terima kasih telah menonton!